Zoya Amirin Halo Zifras, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin dalam Z-tips ya, kali ini saya akan menjawab pertanyaan, waktu itu saya lagi live Instagram ya, terus ada pertanyaan ini gitu, karena waktu itu topiknya saya sedang membahas tentang kontrasepsi bukan membahas tentang perilaku seks yang lainnya, makanya saya akan jawab di Youtube saya ya di Z-tips aja disini saya jawabnya, pertanyaannya begini, Mbak kenapa sih, kalau udah lama gak berhubungan seks, pas berhubungan beberapa detik juga udah langsung keluar apakah itu wajar? soalnya jauh dari istri dan 2 bulan baru pulang ke istri, nah ketika mengalami ejakulasi prematur gitu ya apa sih yang sebenarnya harus dilakukan saya sebenarnya juga sudah pernah live dengan Mars Health ya jadi kalau misalnya bagi yang banyak ingin tahu lebih banyak tentang kesehatan seksual pria bisa di follow Instagram dari Mars Health ya seperti yang terkara di bawah ini ini adalah beberapa tips yang saya ambil dari Mars Health ya ketika saya juga pernah live bersama-sama dengan Mars Health ya semoga ini bisa membantu cara mengatasi ejakulasi dini ini bukan hanya bagi si penanya tapi bagi siapa saja juga bisa melakukan ini pertama ya ketika anda itu sedang jarak jauh dengan istri ya lalu anda cepat sekali mengalami ejakulasi prematur ya ejakulasi prematur itu terjadi ketika penetrasi ya penetrasi ke kelamin lalu setelah penetrasi kira-kira di bawah 3 menit gitu ya kalau misalnya 5 menit 10 menit itu masih wajar tapi kalau misalnya terjadi ejakulasi prematur dimana ada penetrasi di bawah 3 menit inilah yang harus anda lakukan pertama masturbasilah 1-2 jam sebelum berhubungan seksual karena cara ini ya memanfaatkan fase yang dialami pria setelah ejakulasi atau orgasme yaitu fase refractory ya pada fase ini pria tidak terlalu sensitif terhadap rangsangan nih penisnya gitu ya pada saat anda sudah masturbasi anda tidak akan merasa terlalu kegelian lagi ya sebenernya dalam Z-tip sebelumnya saya juga pernah mengatakan ya kalau misalnya terlalu excitement pada saat hubungan seks pertama biasanya itu sudah relatif berkurang pada saat hubungan seks kedua gitu ya pada orgasme itu fase refractory ini agak lebih membantu supaya penis anda itu tidak terlalu sensitif lagi jadi masturbasilah 1 atau 2 jam ketika anda akan pulang ya dari long distance marriage lalu waktu bertemu dengan pasangan cobalah untuk masturbasi dulu sehingga tidak terlalu sensitif ya penis anda kedua jangan langsung penetrasi ya Z-Friends ya coba lakukan dulu foreplay gitu atau lakukanlah pemanasan ya ada beberapa Z-Friends yang biasanya juga sering banget melakukan pemanasannya hanya pada saat diranjang usahakanlah untuk melakukan pemanasan di luar ranjang gitu ya itu akan sangat-sangat membantu banget Z-Friends ya untuk bisa bisa menahan diri untuk tidak terlalu excitement ya sehingga tepat banget ejakulasinya foreplay itu supaya tidak kebingungan bisa misalnya dengan berdiskusi dulu selang pasangan jadi sebelum nanti akan bertemu ya melakukan hubungan seksual namanya juga long distance marriage gitu misalnya nah anda bisa ngobrol dulu ya kamu mau itu diapain sih gitu yang kemarin yang oke-oke itu apa aja gitu diskusi-diskusi seperti ini akan menambah evaluasi nah pada saat foreplay ya jangan main langsung gerabak gerubuk kesana kemari gitu ya kayak kalau kita mau masuk ke satu daerah kita gak tahu daerah itu ada apa aja kan bahaya ya gitu ya nah kalau ini gimana kita mau memuaskan pasangan yang pertama anda kan punya kelamin yang berbeda ya asumsi saya anda adalah pasangan heteroseksual gitu kalau anda adalah pasangan heteroseksual yang punya kelamin berbeda there is no way you can understand your partner without actually asking her gitu ya kenapa gak bertanya aja sih gitu ketika anda bertanya itu kan lebih memungkinkan untuk anda bisa memuaskan pasangan dibandingkan berasumsi gitu ya nanti jadi kayak orang kehilangan GPS g-spot positioning system jangan sampai seperti itu ya jadi jangan langsung melakukan foreplay ya bisa dengan misalnya dengan melakukan apa ya oral sex gitu ya atau sexploration ya saling mengeksplorasi bisa jadi juga dengan merangsang zona-zona erotis ya gitu ya itu bisa semua dimanfaatkan friends ya hmm pause and squeeze teknik ya pada saat berhubungan seks dengan pasangan yang sudah muncul hasrat untuk ejakulasi orgasme tekan daerah pertemuan antara kepala penis dengan datang penis atau penulum menggunakan ibu jari dan telunjuk hingga hasrat dari ejakulasi ini meredak ya di bagian itu anda bisa tekan ya ada fenanya ada semacam urat nadi ya disitu ditekan ya itu adalah pause and squeeze teknik itu juga bisa membantu ketika anda akan ejakulasi sehingga itu terjadi retrograde ejakulasi ya atau dia masuk lagi ke dalam ya itu akan menambah ya anda jadi merasakan orgasme tapi anda tidak ejakulasi sehingga anda bisa lanjut ke ronda kedua ya lakukan juga kegel exercise ya latihan kegel untuk pria bertujuan untuk melatih otot panggul bawahnya ya berperan dalam fungsi kantong kemi pencernaan dan juga fungsi seksual ZFriends jika ZFriends atau anda sudah mengikuti instagram dari marshhealth anda menyebut biasanya pengikut dari marshhealth itu menyebut jadinya sebagai marshman gitu ya jika anda pada para marshman ya sudah dapat melakukan latihan otot panggul ya panggul bawah secara mandiri kontraksi dan relaksasi otot maka latihan ini dapat dilakukan dengan posisi apa aja kapan aja dan dimana aja misalnya dengan menahan melepas anda juga bisa melakukan kegel exercise misalnya pada saat anda bangun pagi nah itu biasanya ketika akan buang air kecil itu kan panjang sekali ya karena lama selamat tidur nah pada saat anda akan buang air kecil anda bisa melepas menahan itu akan membantu sekali untuk menguatkan otot panggul bawah dan fungsi kanontomi pencernaan juga termasuk fungsi seksual gitu jadi semoga informasi-informasi ini berguna jika masih ada informasi yang masih ingin anda lihat lagi tentang kesehatan seksual pria anda bisa melihatnya di instagram marshhealth nah semoga ini bisa menjawab masalah anda sih friend sampai ketemu lagi di episode episode berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax